Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang penelitian eksperimen semua atau disebut juga dengan kuasi eksperimen. Jadi, kapan suatu eksperimen disebut sebagai kuasi eksperimen? Ketika partisipan atau sampel, kita menyebutnya sampel dalam penelitian, dipilihnya secara tidak acak. Berbeda dengan true eksperimen, yang pemilihan sampelnya dilakukan secara acak, maka penelitian kuasi ini dilakukan secara tidak acak. Kayak gimana sih maksudnya tidak acak? Nanti akan dijelaskan seiring dengan berjalannya video ini. Kita ambil contoh, misalkan, ini contoh untuk pengambilan sampel secara acak ya. Misalkan ada populasi tikus gitu ya, tikus putih di lab. Kita ingin melakukan sebuah intervensi atau perlakuan kepada tikus putih ini. Dari populasi ini tentunya kita akan melakukan yang namanya randomisasi atau pengacakan. Terus dipilih 5 tikus. Seperti ini ya, jadi misalkan dari populasi ada 10 tikus, diambillah sampel 5 tikus. Yang diambil secara random, secara acak. Nah, kemudian dari hasil randomisasi ini, kita bisa tahu kan kalau tikus-tikus yang kita pilih itu bisa saja memiliki karakter yang berbeda. Misalkan nih, kalau kita lihat dari gambar ini, berat badan tikusnya beda-beda. Nah, maka dari itu, untuk proses penelitian selanjutnya, kita bisa melakukan yang namanya klimatisasi. Dengan cara mengontrol, variable control selama beberapa waktu. Misalkan nih, tikusnya diberi pakan yang sama dalam 3 bulan. Untuk membuat semua tikus ini nantinya memiliki berat badan yang sama. Atau tikusnya diberikan variable control yang sama. Perlakuan yang selama beberapa waktu. Kalau sudah dinyatakan homogen, baru bisa dilakukan proses eksperimen. Nah, contoh ini, ini terjadi di true experiment atau di eksperimen yang sesungguhnya. Kalau di ekuasi eksperimen, kita ambil contoh ya. Biasanya ini terjadinya di sampel yang manusia sebagai sampelnya. Contoh, ada beberapa siswa. Kita mau mengambil sampel siswa tersebut. Nah, kita nggak bisa ngerandom mengambil siswanya. Mungkin karena banyak faktor. Contoh, kita mau mengimplementasikan model pembelajaran A pada siswa di sekolah dasar. Nah, misalkan di sekolah dasar sendiri, siswanya ada sekitar 3 kelas gitu ya. Dengan masing-masing kelas ada 10 orang gitu. Nah, terus kita mau pilih 2 kelas untuk dijadikan sampel eksperimen kita. Kita nggak tahu nih siswa yang di dalam kelas itu kayak gimana karakternya gitu. Jadi, kita akan mendapatkan siswa yang beragam. Dan kita tidak bisa bebas secara memilih, misalkan nih, saya memilih siswa ini gitu. Tapi harus langsung memilih 1 kelas gitu. Nah, itu yang disebut dengan pemilihan yang tidak random. Atau kita juga memilih karena pertimbangan tertentu. Misalkan, karena izin dari sekolah, kita hanya bisa memakai kelas A sama kelas B, tapi tidak bisa memakai kelas C. Nah, itu yang disebut dengan pemilihan yang tidak random. Kemudian, siswa itu nggak bisa diaklimatasi. Beda dengan tikus yang ada di lab. Jadi, kita nggak bisa menyamaratakan kemampuan awal siswa. Jadi, siswa itu beragam gitu. Ada IQ-nya beragam. Hasil belajarnya juga beragam. Mungkin kecepatan belajarnya beragam. Gaya belajarnya juga beragam. Nah, kalau udah kayak gini, maka kita biasanya menggunakan kuasi eksperimen. Ini contoh penelitiannya. Misalkan, di sini Adi ingin meneliti apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran think-per-share pada kemampuan reasoning skill atau keterampilan penalaran siswa. Nah, kita cek dulu nih. Untuk melakukan penelitian ini, tentunya kita perlu data yang kuantitatif, yang dalam bentuk angka. Jadi, kita lihat dulu variable terikatnya. Disini adalah reasoning skill. Apakah bisa nih reasoning skill ini dikuantitatifkan? Nah, berdasarkan data yang saya peroleh, ternyata ada beberapa alat tes yang mengacu kepada matrix dari Raven dan NAPS reasoning test. Jadi, nanti hasil reasoning skill-nya itu diskalakan. Nah, berarti reasoning skill ini bisa dikuantitatifkan. Kita bisa memakai ini untuk eksperimen, penelitian eksperimen. Cuma karena ini fokusnya adalah pada siswa, penerapan model pembelajaran think-per-share pada siswa, seperti yang kita tahu, siswa itu nggak bisa diaklimatisasi. Jadi, IQ-nya nggak bisa kita samain. Karena manusia itu unik ya. Jadi, kita bisa pastikan kalau penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Apa aja yang mungkin terjadi ketika kita memilih siswa untuk kuasi eksperimen? Kita nggak bisa merendom sampel, karena keterbatasan akses kita sebagai peneliti. Kemudian jika ada pembanding kelas ya. Jadi, misalnya kan kalau dalam penelitian itu ada yang namanya kelas perlakuan, ada yang namanya kelas kontrol. Jika ada pembandingnya, maka kelas kontrol itu tidak menjadi jaminan bahwa kemampuan awal siswa itu sama antara kelas perlakuan yang diberi eksperimen dan kelas kontrol. Jadi, kalau ini terpenuhi, maka kita akan masuk ke kuasi eksperimen. Ada tiga rancangan untuk penelitian kuasi eksperimen. Yang pertama ada pre-test and post-test with non-equivalent control group design. Jadi, di sini ada dua kelas. Ada kelas perlakuan yang diberikan intervensi dan kelas kontrol yang pelanjarannya seperti biasa saja. Nah, sebagai notes, banyak beberapa penelitian yang mention di kelas kontrol itu menggunakan pembelajaran konvensional. Sebenarnya ini salah ya. Jadi, maksudnya kelas kontrol itu kita menggunakan pembelajaran seperti biasa. Kalau memang yang seperti biasa menggunakan misalkan menggunakan model pembelajaran group investigation gitu. Ya udah, kelas kontrolnya ya pakai itu. Makanya dalam penelitian idealnya kalau di kelas kontrol kita nyebutnya adalah pembelajaran yang seperti biasanya atau pembelajaran multi-strategi. Jangan ditulis sebagai pembelajaran konvensional. Karena kita gak tahu konteks konvensional dalam pembelajaran itu kayak gimana. Apakah cuma ceramah aja gitu. Jadi, kita tulisnya seperti itu ya. Jadi, ada dua kali pengambilan data, data sebelum dan data setelah pelakuan. Kalau kita coba gambarkan ya. Jadi, O ini adalah observasi atau pengambilan data dan X ini adalah perlakuannya. Jadi, ada dua kelas. Ini kelas pertama dan ini adalah kelas kedua. Jadi, kita ngambil dulu di observasi satu sebelum perlakuan, di kelas perlakuan dan O2 di kelas kontrol. Setelah itu, kita berikan perlakuan untuk yang kelas perlakuan. Untuk kelas kontrol seperti biasa tidak diberikan perlakuan. Kemudian, kita mengambil data setelahnya. Jadi, ada data sebelum dan data setelah. Itu adalah contoh rancangan penelitian kuasi eksperimen yang pertama. Yang kedua, ada single group interrupt time series design. Jadi, sebenarnya sejarahnya ditemukannya di sini karena ada keterbatasan kelas yang bisa diambil oleh peneliti. Misalkan cuma ada satu kelas nih. Jadi, kita tidak bisa melakukan perbandingan. Tapi, aturannya kalau menggunakan time series design, kita akan melakukan pengukuran berkali-kali sebelum ataupun juga sesudahnya. Kalau tadi kan cuma satu kali di sebelum dan satu kali di sesudah. Nah, tapi uniknya kalau di time series design, misalkan kita mengambil data observasi 1 yang nilainya sekian, ternyata di observasi 2 nilainya menurun. Observasi 3 naik lagi, observasi keempat turun lagi. Nah, datanya ini kan tidak stabil. Maka dari itu, ini tidak bisa dilakukan time series sampai datanya benar-benar stabil di perlakuan sebelumnya. Jadi, saya kasih contoh kayak gini ya. Misalkan observasi 1 nilainya segini. Observasi 2 naik ya. 3, 4 sama. Jadi, stabil. Ini dianggap sebagai data yang stabil. Setelah itu, kita baru bisa ngasih dia intervensi atau perlakuan. Jadi, di sini. Nah, di selanjutnya, juga akan lebih bagus jika data itu juga stabil di observasi setelahnya, pengambilan data sebelahnya. Contoh, di observasi kelima, itu segini nilainya 6, 7, 8, stabil. Nah, jadi seperti itu. Jadi, intinya untuk time series, kita perlu stabilitas data sebelum melakukan intervensi. Dan lebih bagus juga kalau setelah intervensi, juga stabil datanya. Berarti perlakuan kita itu berimpak kepada siswanya. Jadi, kalau kita gambarkan modelnya itu kayak gini ya. Ada O, 4 kali. Tidak harus 4 kali karena bisa berkali-kali ya. Ini contoh saja. Jadi, observasi 4 kali, perlakuan, dan observasi setelah perlakuan juga sama. Jumlahnya dengan observasi yang sebelum perlakuan. Yang terakhir adalah control group interrupt time series design. Ini sama dengan yang sebelumnya. Bedanya kalau di sini ada kelas kontrolnya. Kalau tadi kan cuma satu kelas saja. Kalau di sini ada dua kelas. Yang kelas pertama itu yang dipersiapkan perlakuan ya. Jadi, ada beberapa kali pengambilan data di sini sebelum. Dikasih perlakuan dan pengambilan data sesudah. Ada beberapa kali juga. Ini berlaku juga untuk yang kelas kontrol. Nah, jadi itu penjelasan untuk penelitian kuasi eksperimen. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.